Terus yang kedua fondasi 4 persegi panjang fleksibel Nah ini masih fleksibel tapi bentuknya 4 persegi panjang Bentuknya 4 persegi panjang Ini rumus penurunan segera pada sudut beban Ingat ini pada sudut beban Bukan di pusat beban Ingat ya ini di sudut beban Ingat juga pada teori penyebaran tegangan Jika kita ingin mencari di pada suatu kasus ya Ingin mencari di selain sudut beban Kita bisa pakai teori superposisi Bisa kita pakai teori superposisi Maksudnya gimana teori superposisi Misalnya Misalnya kita punya fondasi segi 4 Terus kita ingin mengetahui penurunan di tengahnya Kita ingin mengetahui penurunan di tengahnya Di pusat sini Misalnya ini B berarti sini B per 2 Ini L per 2 Kita pakai rumus ini sebanyak 4 kali Rumusnya Rumus penurunan segera pada sudut beban adalah Si sama dengan 2QN QN itu Q neto B itu lebarnya Lebarnya Terus dibagi E E modul selastisitas Kali 1 main Angka poisson kuadrat Dikali IP IP dapatnya dari tabel ini Dari tabel di sebelah kanan ini Tadi kita balik lagi Jika kita ingin mencari di tengah Berarti ada 4 bangun Ada 4 bangun ya Yang pertama yang merah ini Yang kedua Yang kuning Yang ketiga Yang hitam Yang keempat Biru Kelihatan ya yang biru Ada 4 bangun Nah ini 4 bangun Besarnya sama Jadi ini Nanti tinggal kita kalikan 4 Nah berarti B nya sekarang berubah jadi B ini berubah jadi B per 2 Nah L L per B nya berarti juga berubah L per 2 dibagi B per 2 Tetapi 2 bagi 2 hilang Berarti tetap L per 2 Nah paham ya Terus misalnya L per B 1 Berarti L sama B itu sama Dia IP nya ini IP nya 0,56 Ini ya Contohnya lagi Misalnya L per B nya 3 IP nya berapa Di sini berarti Nah Saya gambar contoh Saya gambar Sekitar 0,9 Dan seterusnya Eh Ya 0,9 Ini 1,0 ya Bukan 10 0,2 Dan seterusnya Ini saya Hati-hati ini Jangan salah baca Ini 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Dan seterusnya Sudah ya Nah tadi Kalau kita ingin cari disini Berarti kita kalikan 4 Seperti saat teori Penyebaran fondasi Sorry bahwa penyebaran fondasi Penyebaran tegangan Di mekanika tanah 2 Sebelum ini Sebelum UTS Nah sekarang contohnya Misalnya Suatu tangki dengan ukuran 10 x 10 Meter Persegi 10 x 10 Meter Persegi Mengalami beban Rata Terbagi merata Sebesar G 150 kN Per meter Persegi Dasar tangki Terletak pada Kedalaman 1 meter Terus tanah fondasi Berupa pasir homogen Isotropik Sangat tebal Ini mirip yang Contoh tadi Cuma bedanya Ukurannya Cuma bedanya Ukurannya ya Tadi kalau Lingkaran Sekarang Segi 4 Tapi mirip Diameternya tadi 10 Kalau ini Lebar Sama panjangnya 10 Ini mirip Terus tanah fondasi Berupa pasir homogen Ini juga mirip Gamma B 16 x 16,680 N Per meter E nya sekian Ini semua mirip Cuma bedanya Ini Nah Pertanyaannya Berapakah penurunan Segera Di Sudut Luasan Atau titik A Dan di pusat Luasan Nah Sebelum menyelesaikan Kita gambar dulu Kita budayakan Menggambar ya Kita budayakan Menggambar Ini Fondasi Berbentuk persegi Ini dianggap persegi 4 x 4 Sorry 10 x 10 Nah Titiknya Titik sudutnya ini Ini titik sudutnya A Mau di sini Di sini Di sini Di sini Dan seterusnya Tidak masalah Terus Kita mau cari Di titik pusatnya Titik pusatnya Ini Titik pusatnya Di sini Nah ini Titik P Ini 5 5 5 5 5 5 Kita cari titik A dulu Pertama-tama kita cari Tekanan fondasi Neto Ini sama H nya sama dengan 150 Ini 1 Ini 16,68 Nah Ketemunya 133,32 Terus Sekarang kita mau cari Di titik A Nah berarti L sama B nya 10 x 10 Berarti 1 Kita cari di grafik Ini ya 1 di puncak sini Berarti di sini Besarnya ini berapa 0,56 Nah Bisa ya Insya Allah bisa Terus Kita masukkan G nya Ini G n nya 1, Sorry 133,32 B nya 10 E nya 34 34 335 Mu nya 0,45 Ketemu 0,0173 Meter Atau 1,7 Centi Atau 1,7 Centi Atau 17 mili Paham ya Nah Sekarang kita yang Titik P Titik P Berarti ini kita bagi 4 Ada 4 bangun Ada 4 bangun Dengan masing-masing bangun Sudutnya Sebenarnya Sudut Panjangnya Dan lebarnya 5 5 bagi 5 1 IP nya Kita cek lagi Ini sama 0,56 Terus ini kita kalikan 4 Ini 2 Ini 1 33,32 Ini 34 33 5 Ini 0,45 IP nya 0,56 Ketemunya 0,03 74 Meter Atau Sekitar 0 Sorry Sekitar 3,74 Sentimeter Sya Allah Mudah 0,6 0,55